Baik teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar menggunakan rumus SUMIFS yang akan digabungkan dengan list seperti ini. Nah, kalau kita ganti, totalnya otomatis akan berubah sesuai dengan list yang kita pilih tadi. Oke, langsung saja ke caranya. Pertama, kita akan belajar rumus SUMIFS. Untuk soal pertama, kita ingin menghitung total pembelian dari dua kriteria. Nah, dari laki-laki dan dia berasal dari Bandung. Langsung saja rumusnya adalah sama dengan SUMIFS, buka kurung. Yang pertama, dia minta SUMRANGE-nya. SUMRANGE-nya adalah total pembelian. Kita pilih sampai ke bawah. Tekan SHIFT, lalu klik lagi. Kemudian, di sini minta titik koma. Bisa titik koma atau koma tergantung komputer yang teman-teman gunakan. Dan, kalau di sini saya menggunakan titik koma. Kemudian, dia meminta kriteria range yang pertama. Kriteria range yang pertama adalah laki-laki. Kita pilih. Cara cepat memilih sampai ke bawah bisa tekan SHIFT, CONTROL, lalu tekan keyboard panah bawah. Seperti ini. Lalu, titik koma lagi. Dia minta kriterianya adalah laki-laki. Kita tuliskan laki-laki, tapi jangan lupa diapit oleh tanda kutip 2 seperti ini. Laki, laki. Oke. Di sini untuk teks tidak case sensitive, jadi bebas penggunaan huruf besar, huruf kecilnya. Tidak akan berpengaruh ke pencarian. Jadi, di sini saya tulis huruf kecil semua. Kemudian, titik koma. Titik koma, masukkan kriteria kedua. Kriteria kedua adalah dia berasal dari Bandung. Kita masukkan kota-kotanya. Kriteria kota. Kita masukkan range kriteria kotanya. Kemudian, titik koma lagi. Lalu, kita tuliskan Bandung. Lalu, tekan enter. Dan inilah hasilnya total pembelian laki-laki dari Bandung. Kemudian, untuk contoh kedua, ini sum ips-nya menggunakan tiga kategori, yaitu berjenis klamin laki-laki dari Jakarta dan bernama Adi. Langsung saja. Polanya sama, tinggal hanya menambahkan satu kriteria lagi di belakangnya. Langsung saja, sama dengan sum ips. Buka kurung. Ini total pembeliannya. Titik koma. Jenis klamin. Titik koma. Masukkan kriteria. Titik koma. Yang kedua. Kriteria kedua. Masukkan titik koma lagi. Dari Jakarta. Titik koma lagi. Kita masukkan kriteria ketiga yang terakhir. Bernama Adi. Enter. Nah, kebetulan di sini yang bernama Adi hanya ada satu dan total pembeliannya adalah 250. Jadi, sudah benar. Nah, kemudian kita ingin membuat seperti tadi. Seperti list yang ini. Jadi, biar cepat kita pakai dua kategori saja, teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk membuat data list seperti ini, kita akan menggunakan fungsi data validation. Data validation itu ada di bagian ini. Di bagian data. Tab data. Kemudian ada data validation seperti ini. Nah, kalau kita lihat kan kota di sini, datanya ada yang dobol-dobol. Jadi, kita ingin mengambil data yang unik saja, biar data validation-nya nanti pilihannya tidak banyak. Seperti ini, Jakarta. Kotanya ternyata hanya ada tiga. Dan jenis kelamin juga hanya ada dua. Untuk itu, kita perlu membuat tabel bantu lagi, teman-teman. Kita copy saja ini ke sheet baru. Seperti ini. Kemudian, kita remove duplikat seperti ini. Di bagian data, remove duplikat. Pilih yang ini. Oke. Kemudian jenis kelamin juga kita pilih remove duplikat seperti ini. Oke. Dan kotanya juga begitu. Remove duplikat. Nah, sekarang kita sudah punya tabel bantunya. Tinggal kita buatkan data validation-nya di bagian ini. Nah, untuk kota, kita pilih data validation. Kemudian pilih yang ini, yang list. Source-nya. Kita ketik tanda yang ini, tanda panah atas ini. Kemudian ke sheet yang kita telah tentukan tadi. Kota kita pilih ini, teman-teman. Tekan enter. Lalu OK. Begitu juga dengan jenis kelamin. Pergi ke bagian data validation. Seperti ini. Kemudian pilih yang bagian list. Ketik yang ini. Kemudian pergi ke sheet. Sini. Lalu pilih ini. Tekan enter. OK. Sekarang kalau kita pilih selnya, kan terlihat ada tanda panah bawah seperti ini. Tinggal kita pilih. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah dapat, tinggal kita gunakan rumus sum if-nya. Sama dengan sum ifs. Buka kurung. Total pembeliannya dari sini. Ketik koma. Kemudian kriteria range-nya. Kita pilih dari kota dulu. Koma. Kriteria-nya. Langsung saja kita klik sel yang ini. Koma lagi. Kemudian kita masuk ke kriteria kedua, yaitu jenis kelamin. Kita pilih selnya, areanya, koma lagi. Kemudian kita pilih jenis kelaminnya. Lalu tutup kurung. Tekan enter. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, tinggal teman-teman pilih list-nya. Misalnya Jakarta. Totalnya juga otomatis akan berubah seperti ini. Nah, seperti ini. Baik teman-teman, cukup sekian tutorial mengenai penggabungan rumus sum ifs dan data validation untuk membuat list datanya. Semoga tutorial ini bermanfaat dan mudah dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Demikian dari saya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Dan terima kasih telah menonton video ini.